pertama-tama kita didihkan dulu air nah ini aku bikin indomie ini dari indomie rasa soto ya dua bungkus indomie rasa soto dan ini aku rebus dulu aku rebus dulu mienya sampai melunak karena aku tidak mau mie gorengnya ada air-airnya ya jadi maunya tuh kesat tiriskan dulu mienya lanjut kita memotong ada bawang daun bawang putih bawang merah dan wortel nah ini ada kedelai ya jadi kecambah kedelai sudah dibersihkan seperti ini ini enak banget ya Nah ini tanpa daging kita bisa bikin indomie gorengnya menjadi lebih enak karena ada jamur tiramnya di suir-suir seperti ini jamur tiramnya tanpa telur tanpa daging indomie gorengnya menjadi lebih enak jadi perpaduan antara jamur tiram dengan kedelai dan juga ini ada sawi hijau manis-manisnya ada wortel yaitu udah diiris-iris semuanya nah ini sawinya juga mau aku iris nah seperti ini ya Nah ini udah selesai jangan lupa bumbunya bumbunya juga ya Nah ini bumbunya nanti bumbunya disesuaikan dengan selera ya nanti kalau semuanya bisa keasinan ini panaskan minyak ini aku tidak pakai telur ataupun tidak pakai daging karena sudah bosan ya kalau bikin mie goreng ditambah daging dan juga telur mau yang beda jadi ini aku panaskan minyak setelah itu menggoreng dulu bawang merah bawang putih yang sudah diiris lanjut dengan bawang daun ditumis dulu sampai harum terus masukkan irisan wortel wortelnya diiris tipis-tipis banget biar cepat lembek ya nah ini ada kecambahnya sudah dicuci bersih ya kecambah kedelai aku pakai yang kedelai ini nanti ada rasa keras-kerasnya terus sawi hijau bagian batangnya dulu kita aduk rata tumis dulu sebentar sampai agak layu nah ini masukkan juga jamur tiramnya ya semua udah dicuci bersih ini kalau mau banyak minyak juga terserah ya sesuai selera saja minyaknya ini aku pakai minyaknya dengan sedikit saja karena nanti di indomie nya juga udah ada sedikit minyaknya ya nah ini masukkan bumbu-bumbunya ini jangan dulu semuanya sedikit demi sedikit dulu ya kalau sedikit sayurannya nanti keasinan nah ini udah masuk ya semuanya masukkan ke situ kalau suka agak asin ya dan juga kebanyakan sayurannya atau juga mau ditambahkan kecap juga yang bagi yang suka ya kalau ini mie gorengnya aku bikin tanpa kecap manis-manisnya dari wortelnya dan sayurannya juga udah manis ya nah ini kasih air nah ini kasih air nah sedikit demi sedikit saja jangan sampai meluber nanti kelamaan memasaknya dan juga terlalu layu sayurannya kita tutup sebentar agak sedikit layu wortelnya ya karena tadi aku mengirisnya ada yang besar-besar nah setelah setelah layu kita masukkan mie nya yang tadi ya udah tidak ada airnya seperti ini nah dimasukkan bersama dengan daun sawi hijau kalau mau ditambahkan air sedikit demi sedikit waktu mengaduknya ini ya tambahkan sedikit demi sedikit bagi yang suka agak manis ditambahkan kecap manis ya nah ini udah aduk rata udah merata udah enak banget ya nah seperti ini ini original rasa indomie soto ya aku tidak pakai tambahan apapun ya tidak memakai kecap ataupun tidak memakai lada bubuk dan cabe juga ini bener-bener rasanya dari sayuran dan juga indomie rasa soto nya ini enak banget boleh dicoba di rumah ya terima kasih yang sudah menonton dapur kita sampai jumpa lagi di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama yang harus kita siapkan adalah mie nya ya ini kering ini aku yang aku pakai mie asin atau mie ensien atau miswa ini ada sayuran ada juga bawang daun aku tambahkan juga cabai merah dan juga jamur dan ini sarden yang aku pakai makarel yang ada tomatnya ya bisa diganti dengan merek lain yang ada di rumah kalian masing-masing apa saja enak macam mereknya yang penting ini tomatnya yang banyak ya ini aku buang dulu jamurnya bagian ujungnya ya dan ini sudah aku bersihkan lanjut memotong cabe juga memotong bawang daunnya lanjut kita didihkan air untuk sayurannya aku tidak memotongnya ya ini aku langsung aja rebus mie nya mie kering nya ya ada tips apabila merebus mie kering seperti ini biar cepat lunak ya biar cepat lembek ya ada nanti kita bagi tipsnya ya ini ada tambahan aku lupa tadi ketinggalan ada bawang bombay secukupnya saja diiris ada juga ini bawang merah goreng dan juga seledri yang sudah dipotong ya seperti ini ini tips untuk merebus mie apabila mau cepat ya ini mie nya setelah mendidih dimasukkan ke dalam air seperti ini nah sudah mendidih kita tambahkan 1 gelas takaran magicum atau apa saja ya 1 gelas air dingin atau air keran apapun masukkan campurkan dengan mie yang sudah mendidih tadi kita aduk-aduk lagi mendidih lagi tambahkan lagi air dingin seperti itu bukan air kulkas ya air biasa maksudnya ini aku cukup 3 kali udah lembut udah lunak ya dan ini kebetulan emang mie nya kecil dan untuk mie besar juga seperti itu triknya ya jadi cepat lunak mie nya seperti ini biar hemat gas ya hemat waktu ini aku tambahkan teak iu atau minyak teh ya minyak biji teh seperti ini di aduk-aduk atau kalian bisa pakai apa saja ya mie mie nya dengan minyak apa gitu ya minyak wijen atau dengan olive oil boleh dan ini lanjut air yang tadi merebus mie ya air rebusannya tidak dibuang ya ini untuk merebus jamur dan juga merebus tadi sayurannya langsung direbus nah udah ini dimasukkan ke dalam satu mangkok seperti ini ini sudah siap kita sisihkan dulu kita mau siap-siap bikin bumbunya nah ini dia kita tumis dulu bawang bombay jadi identiknya kalau aku masak ya ada tomat ada bawang bombay kebetulan tomatnya nggak ada jadi aku pakai mie sarden tomat nah ini aku gak kerikor ya memasukkan cabai nya bawang daunnya dan ini lanjut dimasukkan sardennya kita tumis-tumis dulu sebentar dan kalengnya yang bekas tadi memasukkan dimasukkan air biar ada kuah-kuahnya sedikit ya untuk banyak sedikitnya sesuai selera saja kalau aku tidak mau kebanyakan air ya nah ini aku cukup segini aja airnya tidak mau terlalu banyak dan ini satu kaleng ini cukup untuk dua porsi ya aku bikin mie nya satu porsi jadi ini tidak aku masukkan semuanya karena ini kebanyakan ya ini boleh ditambahkan dengan saus pedas kesukaan ya ataupun dengan saus tiram atau dengan kecap kecap manis ya ini kalau kebanyakan air harus ditambahkan garam ya tapi karena aku ini tidak di kebanyakan airnya cukup tidak ditambahkan garam ya kira-kira segini ini untuk dua porsi nah ini udah selesai langsung dimasukkan ke atas mie seperti ini ambil secukupnya sarden ikannya dan kuahnya dituangkan seperti ini ini cocok banget apabila kita sibuk ya bikinnya cepat mudah nah ini aku tambahkan bawang daun tadi tidak semuanya aku tumis dan juga ada tadi bawang goreng dan batang seledri ya ini enak banget ini enak banget mie sarden gak nyangka ini enak banget ya silahkan dicoba di rumah enak banget boleh ditambahkan dengan saus kesukaan ini masalah udah kenyang banget bikinnya mudah bikin ketagihan pokoknya ya kalau suka yang ada kuahnya silahkan ditambahkan kuahnya ya tapi jangan lupa nanti ditambahkan garamnya kalau ini aku cukup segini udah enak banget aku tidak makan banyak asin ya nah ini dia mie sarden buat yang sibuk buat anak kos cocok banget buat anak rantau ya rasanya kalau pedasnya disesuaikan dengan selera terima kasih yang sudah menonton wassalam ini udah aku siapkan ada kucai ada mie basah 2 bulatan seperti ini untuk 2 porsi sisipkan dulu ya di piring udah ada toge ini aku bawa juga tomat terus ada bawang bombay dan juga dada ayam nah ini sudah dibersihkan dicuci bersih ya kita mau potong-potong terlebih dahulu kita mau potong kucai ujungnya kita buang ya bagian yang kotornya dipotong sesuai dengan selera saja bagaimana cara memotongnya ya nah aku ini seperti ini ya agak besar sedikit ya agak panjang maksudnya ya terus ini ada aku tambahkan sayuran kebetulan ada kol saja kalau ada apa aja boleh ya sayuran hijau terus ini aku udah didihkan air ya lanjut kita mau merebus mie nya dulu mie nya dulu biar nanti tidak berair mie nya ya kita rebus dulu mie nya nah ini kita bolak-balik aja mie nya biar cepat matang oke sumpit juga lebih ini ya biar tidak terpotong-potong mie nya ya nah ini udah mendidih seperti ini tambahkan air dingin ke dalam ini merebusan biar mie nya kenyal ya nah ini tambahkan ini sudah boleh diangkat ya karena ini cepat banget mie nya mie kecil bukan mie besar ya kita angkat kita tiriskan dulu biar tidak berair nah ini tidak terpotong-potong mie nya ya mie nya tetap panjang seperti ini nah ini kita lanjut kita potong bawang bombay kenapa bawang bombay karena cepatnya untuk mengupasnya besar ukurannya ya kalau bawang merah itu sulit banget aku mengupas dan memotongnya ya karena kerjanya tuh pengen cepat ya karena banyak kerjaan ya ini lanjut kita potong jamur jamurnya bebas apa saja ya sesuai dengan selera kita potong-potong kecil-kecil seperti ini lanjut memotong dada ayamnya dada ayam secukupnya kita potong sesuai selera saja ya jangan terlalu kecil-kecil banget jangan terlalu besar ya seperti ini udah cukup kita tambahkan garam sedikit ya kita oleni disini nah kita simpan ke dalam piring tadi sama ya kita juga akan memotong bawang apa namanya ini tomat biar apa karena aku suka banget dengan tomat ada rasa asem-asemnya ya dan kalaupun misalnya tidak suka nanti ada berair nggak mau ditambahkan misalnya ya nggak apa-apa ya tapi aku sarankan kalau ada bawang bombay itu cocoknya dengan tomat kalau aku ya karena ini bukan mie goreng ya ini mie tumisan ya tumisan mie basah ya nah ini lanjut kita udah panaskan minyaknya kita goreng terlebih dahulu dada ayamnya dada ayamnya kita goreng pelan-pelan aja ya walaupun ini kualinya lengket nggak apa-apa ya karena ini bukan kotor ini malah lebih enak kalau misalnya dada ayamnya itu berkerak itu ya nanti kita tambahkan air juga nanti apa namanya tidak lengket lagi ya nanti kita tambahkan juga kecap ya ini aku masukkan camurnya ya digoreng ketika ini dada ayamnya udah berwarna kecoklatan ya atau mungkin pakai wajan teplon yang anti lengket lebih bagus ya karena ini kebetulan lengket kenapa ya ini mungkin habis merebus tadi ini ya kurang panas wajannya seperti ini kita tambahkan bawang bombay tidak apa-apa ya dan ini minyaknya sengaja tidak banyak-banyak kalau misalnya teman-teman mau minyaknya banyak bisa ditambahkan lagi disini ya ini aku tambahkan lada bubuk disini biar harum kita oseng-oseng disini dulu bersama dengan dada ayam jamur dan bawang bombayah kita tambahkan kecap, kecap manis kecap manis disini dimasukkan ya terus kaldu ayam bubuk masukkan juga disini kita oseng-oseng lagi ini udah harum banget ya dan itu kurangnya juga udah menipis nanti aku tambahkan air ya nanti itu enak banget ya oh ini aku lupa pakai saw sambal ya saw sambalnya ditambahkan disini jadi ini enak banget ya nanti ada asemnya ada pedasnya ya nah air masuk coba sedikit saja nah kita oseng-oseng lagi nah tambahkan lagi sedikit demi sedikit airnya ya tapi jangan kebanyakan ini nanti kita biar dagingnya empuk aja ya ini sudah mendidih banget kita tetap di oseng-oseng ya nah kita coba ini daging ayamnya empuk apa belum kita tutup aja sebentar ya udah ditutup sebentar dicoba dulu daging ayamnya terus dikoreksi rasanya baru ditambahkan terakhir ya tomat sama cabai merahnya di oseng-oseng sebentar lanjut dimasukkan mie-nya yang tadi udah ditiriskan ya nah ini dia ada sayuran tadi ya belum dimasukkan toge, kol, sama kucai dimasukkan disini nah ini udah banyak banget ya udah enak sayurannya jangan sampai kelamaan aja sesuai selera aja ya kalau mau yang kres-keres seperti ini langsung aja masukkan mie-nya kesini mie-nya nah mie-nya diturunkan ke bawah wajan aja ditutupin nanti juga terpisah ya terpisah nah ini aja seperti ini pelan-pelan aja api kompornya pelan-pelan ya jangan sampai mie-nya terputus-putus ya nah pelan-pelan aja nanti juga terpisah tuh ya kan ini udah mateng udah dikoreksi rasanya ini boleh disajikan enak banget mie tumisan mie basah ya ala-ala Dapur Ita boleh dimasak saat makan siang ataupun makan malam terimakasih yang selalu menonton videonya Dapur Ita jangan lupa like comment dan juga subscribe juga share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya bikin di rumah sendiri lebih enak ya dan ini udah kita persiapkan bahan-bahannya yang tentunya merknya itu terut itu terserah anda ya kesukaan anda apa yang ini produk-produk dari Taiwan ya ada minyak sayur ada sauce tiram ada kecap asin ada kaldu ayam bubuk ada garam ada gula pasir lada bubuk ada udang kering yang sedang direndam ya terus ada ini yang aku pegang ada sayuran ada kol ya dan ini akan aku potong dan tentunya sudah dibersihkan ya dan sebelah kanannya di dalam piring besar itu ada romat ada daun bawang ada cabai hijau dan cabai rawit bakso tomat bawang merah dan bawang putih dan untuk soutnya aku pakai tiga buah ini ya dan ini satu porsi ya ataupun dua porsi ya kalau makannya sendiri ini ebiknya atau udang keringnya mau aku buang airnya dulu ya biar nanti menggorengnya tidak berair dan tidak meledak ya muncrat muncrat tiriskan dulu udang keringnya lalu kita akan memotong bawang merah dan bawang putih untuk bawang putih dipisahkan dengan bawang merahnya ya karena nanti bawang putihnya mau diangkat nanti ditaburkan buat dibikin bawang gorengnya nah ini bawang merahnya lebih banyak dari bawang putihnya ini cukup diiris-iris saja tidak ada bumbu ulakan tidak ada juga blenderan ya semuanya diiris tapi rasanya tidak kalah enak ya ini aku pakai bakso ayam terus ini tomatnya kecil saja dipotong semuanya cabai hijau yang besar itu ya terus ada rawit hijau nah ini dipotong untuk pemotongan aku sukanya yang tipis ya karena kulitnya tuh keras kalau misalnya memotongnya besar-besar itu nanti harus layu kalau layu itu warnanya nanti tidak hijau lagi ya jadi memotongnya lebih baik yang tipis saja biar cepat menggorengnya dan nanti warnanya tetap hijau ya nah ini semua bahan-bahannya sudah dipersiapkan kita mau lanjut mendidihkan air lalu kita masukkan sounnya ya ke dalam air mendidih biar cepat ya ini cara cepat ya tidak merendam dengan air dingin ya langsung aja direbus seperti ini hasilnya dibuang bagian ada yang suka soun yang bagian rasnya dibuang ya dan ini aku campurkan disini bersama dengan saus tiram dan juga dengan kecap asin nah dicampurkan ke dalam soun yang tadi sudah kita rebus untuk warnanya ada yang suka kehitam-hitaman ya tambahkan lagi nah aku seperti ini sudah cukup ya pertama-tama ini udah panas minyak kita menggoreng bawang dulu nah ini bawang merahnya kita angkat sisakan sedikit saja terus lanjut menggoreng bawang putih ya nah seperti ini lanjut dengan tadi ebi nya atau udang kering nya digoreng bersama dengan bakso yang sudah dipotong nah ini tidak ada daging tidak ada telur ini udah enak banget seperti ini ya jadi udang kering dan juga bakso ini menurutku sangat enak banget kalau cocok ya kalau dimasak masak oseng-oseng tentunya harus ditambahkan cabai hijau cabai rawit tomat bawang daun di oseng-oseng seperti ini untuk yang suka berminyak tambahkan minyaknya ya ini nah ini dia rahasianya lada bubuknya ditaburkan disini digoreng biar berharum ya karena kita tidak memakai lada yang butiran itu ya jadi digoreng disini di oseng-oseng bersama dengan garam tadi ada kaldu bubuk ya ini aku juga tambahkan gula pasir nah di oseng-oseng di wajan seperti ini ini sangat cepat sekali ya jangan terlalu lama karena kita kita tadi menggoreng ke memotong cabainya itu tipis-tipis ya tambahkan lagi untuk saus tiram dan tadi kecap asin ya oseng-oseng disini nah tambahkan air sedikit saja kira-kira satu gelas ke magic om untuk yang suka pedas terus tambahkan lagi lada bubuknya ya nah jadi ciri khasnya kalau soun itu dengan lada bubuk ya ini udah matang semuanya udah layu tambahkan terakhir ko atau kubis ya setelah itu jangan terlalu lama masukkan soun yang tadi udah kita tambahkan kecap ya dan saus tiram karena aku kebetulan tidak ada saus kentalnya ya ada saus es apa namanya kecap matikan kompor jangan lupa ya kebetulan aku tidak ada kecap manisnya jadi aku pakai kecap asin yang cair itu dengan saus tiramnya tambahkan gula pasir dan terakhir jangan lupa ini bawang gorengnya ya nah ini dia udah selesai ini enak banget dan harum banget menggugah selera ya silahkan dicoba di rumah ini mudah banget bikinnya dan rasanya tidak kalah dengan kita parasmanan dihajatan ya kalau di kampung ini enak banget terima kasih yang sudah menonton dapur ita jangan lupa like komen dan juga subscribe ya wassalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali dapur ita kali ini bahan-bahan yang aku pakai ini ya sayuran yang banyaknya ya ada jamur kering yang sudah direndam dulu ya atau jamur sitake kering ada selada ada cabe rawit ada kubis atau kol tomat ada bawang bombay dan juga ada bawang daun terus ada saus tomat ada cabe bubuk ya ada air tentunya ada tomat yang mau diiris ya ada kecap juga nanti di belakang ya ini yang pertama aku iris bawang bombay ya irisnya tipis-tipis kecil-kecil lanjut mengiris ini jamur sitake ya yang kering yang sudah direndam ya terlebih dahulu lalu kita potong seperti ini ada tomat ada bawang daun juga ya ini bawang daunnya aku iris-iris juga kecil-kecil saja mengirisnya ini enak banget ya jadi kalau menggoreng indomie itu ada bawang bombay ini manis harum enak ya terus ada jamur ada jamurnya silahkan ya apa saja lanjut ini ada wortel diiris tipis juga ya diiris korek api kayak gini bentuknya atau sesuai selera untuk tomatnya secukupnya saja kadang kalau tomatnya ini aku manis ya aku banyakan aku tambahkan banyak gitu ya kalau ini agak asem gitu aku sepotong saja ya karena indomie aku pakai ini ada dua bungkusnya ini semuanya sudah siap nah lanjut kita akan manaskan minyak sayur secukupnya ya menggoreng terlebih dulu bawang bombay ini ada jamur sitake ya ada yang suka menggoreng bawang bombay itu tidak digoreng ya jadi disimpan di akhirnya tapi kalau aku dikoreng terlebih dahulu ya bersama dengan ini irisan wortel terus ada juga jamur sitake ada bawang bombay ya dengan ditumis dengan sedikit minyak goreng ini sisihkan dulu ke bagian atasnya dan aku akan menggoreng satu buah telur satu buah telur jangan dikocok terlebih dulu ya langsung diceplok aja ke dalam wajan seperti ini nah ini kalau sudah setengah mateng kita mau angkat tiriskan dulu ya jadi jangan dicampurkan di sini karena ini tadi wortelnya belum mateng ya masih setengah mentah gitu ya jadi kalau untuk wortel itu harus hapus sampai mateng ya nah ini ditambahkan dengan air karena mau diungkap dulu ya bumbu-bumbunya atau sayur-sayurannya yang tadi sudah ditumis nah ini dia kita ungkap dulu sampai mateng ya sampai empuk wortelnya karena kalau menurut aku ya kalau wortelnya tidak empuk itu tidak enak ya kalau sudah empuk boleh ditambahkan dengan indomie yang kita mau makan ya ini aku mau makan dulu bungkus indominya indomie goreng rasa ayam spesial biasa ya kita campurkan sedikit demi sedikit air jadi jangan langsung banyak ya karena ini adalah indomie goreng ya dicampurkan bersama dengan bumbunya seperti ini karena ini mudah mudah kayu ya jadi ini aku tidak akan menggoreng indomie sampai benek ya ini bukan indomie nyemek ini indomie biasa saja ini resep untuk kita set set ya makan siang ataupun makan malam juga boleh biar lebih cepat jadi tidak direbus terlebih dahulu ya langsung dimasukkan ke sini aja ditambahkan dengan berbagai macam sayuran yang sudah aku sebutkan tadi ini akan lebih enak dan juga insya Allah sehat ya ini sampai mateng kita tambahkan lagi air indominya sampai mateng ya dicoba dulu ya ini jangan ditiru ya aku eh ditambahkan kecap dan tadi mencicipnya sambil dipenggorengan gitu ya itu nggak boleh ya ini untuk santapan sendiri aja aku share bumbu-bumbunya ya tapi jangan ditiru untuk yang tidak baiknya ya ini aku tambahkan cabe bubuk cabe bubuk cabe bubuk tambahkan tadi ada kaldu bubuk ya ditambahkan kecap ditambahkan saus sambal secukupnya sesuai selera untuk cabe rawitnya aku masukkan di bagian atasnya ya jadi ini tidak dimasukkan ke dalam minyaknya karena sudah ditambahkan saus seperti ini nah ini sampai mateng tambahkan sedikit demi sedikit airnya ya kalau misalnya sudah cukup matengnya kita matikan aja kompor nih api kompornya untuk kubis tomat dan bawang daun terakhir dimasukkannya ya ini kalau suka disini kita bisa tambahkan cabe rawit sesuai dengan selera saja ya kalau aku tambahkan tadi udah cabe bubuk ya cabe bubuk dan saus sambal ini udah pedes banget tapi untuk menambah kepedesannya kita nanti ditambahkan di atasnya irisan cabe rawit ini seladanya simpan di bagian bawah seperti ini cara menyajikannya ini udah enak banget ya bun ini kita tambahkan bawang goreng tamburan bawang goreng dan juga irisan cabe udah enak banget terima kasih yang mau mencoba ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment dan juga subscribe ya wassalamualaikum